Assalamualaikum, hai mam, di video kali ini aku mau berbagi resep ide jualan yang rasanya enak, cara buatnya mudah, modalnya juga ekonomis mau tau gimana cara buatnya dan bahannya apa saja yuk simak video ini sampai selesai langkah pertama, siapkan wadah, tuangkan 100 gram tepung terigu 100 gram tepung tapioca tambahkan setengah sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk dan setengah sendok teh merica bubuk kemudian tuangkan 400 ml air untuk mengaduknya, aku menggunakan kitchen utensil spatula sodet by Idealife IL172A yang satu paket, terdiri dari 23 pieces, lengkap dengan cup dan sendok takar kita aduk hingga adonannya tercampur rata selanjutnya tambahkan 1 butir telur kita aduk kembali ya adonannya kemudian tambahkan 2 batang daun bawang yang telah diiris halus kita aduk oke, ini adonannya sudah siap selanjutnya siapkan pan, olesi dengan minyak goreng tipis-tipis lalu tuangkan adonannya memanjang seperti ini untuk memasaknya, aku menggunakan frypan cookware by Idealife IL20FP yang terbuat dari bahan berkualitas, anti lengket dan mudah dibersihkan kalau sudah mengering ini kita balik sebentar sambil kita tekan-tekan ya oke, kalau sudah matang bisa langsung kita angkat kita ulangi lagi, tuangkan adonan memanjang seperti ini buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan resep menarik lainnya terima kasih kalau sudah kita tunggu hingga mengering ya untuk memasaknya kita menggunakan api sedang cenderung kecil ya oke, kalau sudah matang siap untuk diangkat selanjutnya ini akan kita bentuk kita ambil 1 lembar kemudian kita lipat seperti ini ya, melipatnya lalu kita balikkan permukaannya ini kita lipat seperti ini oke, lipat dulu nah, kalau sudah langsung saja kita tusuk oke, hasilnya cantik banget ya seperti ini ya, hasilnya oke, kita ulangi lagi ya cara membentuknya kita ambil 1 lembar selanjutnya kita lipat kemudian permukaannya kita balik bisa juga dengan cara langsung kita tusuk ya kemudian kita bentuk seperti ini ya menzig-zak gitu oke, sekarang kita rapihkan hasilnya seperti ini ya mudah banget membentuknya lakukan hal yang sama hingga selesai ini dia hasilnya setelah selesai kita bentuk lumayan banyak ya selanjutnya ini akan kita goreng untuk menggorengnya siapkan wadah lalu pecahkan 2 butir telur lalu kita kocok lepas gak perlu kita tambahkan apa-apa lagi ya udah kita kocok lepas aja seperti ini oke, kalau sudah berikutnya kita langsung aja celupkan ya ke dalam kocokan telur kita baluri semua permukaannya di tahapan ini kita sudah bisa sambil memanaskan minyak goreng ya untuk menggorengnya nanti kita menggunakan api sedang aja ini sudah siap untuk kita goreng langsung aja kita masukkan ke dalam minyak panas untuk menggorengnya aku menggunakan saucepan cookware by idealife IL 18SP yang memiliki kapasitas 1,8 liter dilengkapi juga dengan tutup kaca nyaman banget untuk dipakai sehari-hari ya jangan lupa untuk dibolak-balik agar matang merata untuk resep lengkapnya sudah aku tulis di kolom deskripsi jadi kalian langsung cek aja di bawah judul kalau warnanya sudah kuning keemasan berarti sudah matang siap untuk diangkat dan tiriskan ini dia odeng kawe-nya sudah siap disajikan ini rasanya super enak banget walaupun dibuat dari bahan-bahan sederhana tapi rasanya sedap cara buatnya juga mudah cocok banget untuk jadi ide jualan ataupun camilan di rumah kita sajikan bersama sauce sambal yang kita cairkan rasanya jadi semakin mantul jangan lupa dicobain ya resepnya semoga bermanfaat dan selamat mencoba untuk peralatan yang aku gunakan yaitu set spatula frypan dan saucepan semua by idea live link pembeliannya akan aku sertakan di kolom deskripsi yuk yang mau samaan bisa langsung di order ya terima kasih selamat menikmati